Jadi, selama pandemi ini, behavior customer kita tuh pasti sangat berubah. Dan make sure berkali-kali, tim kita tuh ngerti apa yang kita deliver. Oke, halo semua rekan-rekan GoWork dan juga Clue dan juga rekan-rekan lainnya yang bergabung di webinar hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan mulai sesi kita dalam waktu satu menit lagi ya. Jadi, stay tune. Oke, sudah jam 2. Aku rasa kita bisa start sesi kita hari ini ya. Oke, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang udah bergabung di webinar hari ini dengan tema Retooling Your Product for Public Needs in the COVID-19 Crisis. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Saya Wulan dari Trihardini, biasa dipanggil Wulan. Saya Product Manager dari GoWork. Saya mau menjelaskan sedikit mengenai GoWork ya. GoWork adalah Flexible Workspace Solution dan Event Venue yang sudah tersebar di 20 lokasi lebih di Indonesia. Sebelum acara, saya juga mau infoin kalau ada pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya di bagian chat box ya. Nanti akan kita bahas di 10 menit terakhir di acara kita. Oke, untuk narasumber kita hari ini ada Mas Muhammad Ramdoni dari Clue. Saya akan perkenankan saya untuk membacakan sedikit short bio dari Mas Muhammad Ramdoni ya. Oke, about the speaker, started his career as Product Manager Lead for Media Conglomerate. Ramdoni finally dedicated his 10 years of working experience with Clue. At Clue, he is leading several core products development. His responsibility and work ethics have made him trusted to speak on behalf of Clue alongside with other Asian countries at International Academy for Leadership, Germany by Frederick Newman Foundation. He is also experienced in defining customer journey and digital marketing. His skill and preference, effective marketing in digital era certified by IndonesiaX, mobile user experience fundamental certified by Somnia customer experience, intro to Python for data science course certified by DataCamp, Google Analytics, and Linux system management. Oke, mari kita sambut Mas Muhammad Ramdoni. Apa nih, kita panggil aja Mas Doni kali ya, untuk lebih ininya, lebih singkatnya aja ya. Iya, boleh mbak, boleh. Oke, apa kabar Mas hari ini? Halo semuanya, kabarnya Alhamdulillah sehat. Puasa Mas ya? Insya Allah. Insya Allah, selamat menjalankan ibadah puasa dan juga buat rekan-rekan lainnya yang sudah bergabung dan menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oke deh, enggak usah lama-lama, untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Bulan. Oke, selamat siang semuanya. Saya mulai ya, untuk sharing session kali ini. Jadi, sebelum mulai, saya mau ini dulu nih. Kalau yang saya share di sini adalah semata-mata berdasarkan pengalaman saya, itu tidak berarti semua yang saya share di sini itu bisa diterapkan atau bisa diterima langsung oleh teman-teman semua. Jadi, di sini kita sempatnya sharing aja. Nanti ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, silakan dilanjutkan di kolom chat nanti di sesi tanya-jawab. Oke. Sekarang kita mau bahas tentang product management selama COVID-19 ini ya. Ini sedikit tentang saya. Jadi, saya itu dasarnya sebenarnya saya itu sebagai DevOps dulu sebelum memulai karir sebagai product manager. Saya itu DevOps 5 tahun. Lalu tahun 2015, saya memutuskan untuk pivot gitu, istilahnya shifting dari yang benar-benar teknikal, terus jadi product manager. Itu pertama saya jadi product manager itu di media, di tic.com gitu. Karena saya tertarik banget dengan banyak hal. Nah, untuk pengalaman product management sendiri, saya itu di detik awal jadi product manager sampai terakhir di sana jadi lead product manager itu untuk handle content and advertising platform. Terus pindah ke e-commerce, which is itu B2B di bineka.com. Terus sekarang pindah lagi ke skat. Ini saya jadi clue, which is itu solusinya adalah smart city ecosystem. Jadi, pengalaman saya itu bisa dibilang multiple industry. Jadi, mulai dari media, e-commerce, terus sekarang ada di smart city ecosystem. Saya mau jelasin dulu sedikit tentang clue. Jadi, clue itu adalah startup yang berfokus di smart city ecosystem. Smart city ecosystem itu tidak hanya mencakup aplikasi saja, tapi kita juga menerapkan IoT dan AI di dalamnya. Clue awalnya dikenal di Jakarta sebagai laporan warga, aplikasi pelaporan warga. Jadi, semua warga Jakarta bisa melapor masalah-masalah yang dihadapinya melalui clue. Nah, visi kita tuh, visi clue adalah accelerating positive change worldwide. Jadi, apapun produk yang kita buat, itu semuanya harus berdasarkan visi ini. Jadi, kita harus bikin produk, tapi kita harus berdasarkan ini. Setiap produk yang kita buat dan kita deliver itu harus mengubah sesuatu menjadi positif lah. Ini perjalanan clue dari 2014 yang awal dipakai hanya untuk Jakarta smart city. Terus, sekarang kita sudah ada di delapan kota lainnya selain Jakarta. Dan ada juga beberapa kota mandiri yang kita, yang pakai aplikasi kita. Nah, di 2020 ini sebenarnya kita ada juga kerjasama dengan beberapa di negara luar. Ini beberapa achievement kita. Mulai dari di Google Play, most popular apps Indonesia waktu awal-awal kita launching, sampai tahun 2019 itu kita menjadi Best M Government Service Award. Yang terakhir, kita menjadi Best IoT Startup. Karena clue sekarang berkembang menjadi aplikasi smart city ecosystem yang juga menyediakan IoT. Nah, ini beberapa produk yang kita miliki. Dari sini saya melid, yang saya lid itu hampir semua aplikasi. Karena saya berhubungan untuk mengawasi end-to-end dari development-nya. Oke, kita mulai materinya. Jadi, seperti yang teman-teman semuanya tahu, saat ini tuh kita benar-benar lagi stuck banget. Ibaratnya ada pandemi global, yaitu COVID-19. Indonesia jadi termasuk di dalamnya juga kena dampak segala macem. Mulai dari, kalau kita ngomongin produk, mulai dari produk yang marketnya B2C, business to consumer, which is seperti retail. Terus, ada beberapa juga service-service layanan-layanan yang bersifat target marketnya itu, perorangan, ada juga bisnis B2B, business to business, yang target marketnya itu enterprise, mungkin UKM, segala macem, dan B2G. Nah, mereka semua mengalami kendala. Termasuk, kita mungkin sebagai yang pembuat produk juga mengalami kendala, segala macem, karena keterbatasan kita pada saat COVID-19 ini. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, kita banyak banget. Jadi, pemerintah ini mengalami kondisi di mana bisa dibilang tidak ada yang siap lah dalam menghadapi pandemi gini. Baik itu Indonesia atau di luar Indonesia itu semua pemerintah tidak ada yang siap. Jadi, banyak banget, ibaratnya hal-hal yang harus dilakukan pemerintah untuk meredam penyebaran COVID-19 ini. Kalau misalnya kita lebih detailkan lagi, sebenarnya pemerintah itu secara solusi yang mereka butuhkan itu, kalau misalnya kita jabarkan atau kita kerucutkan lebih detail, sebenarnya mereka itu membutuhkan 3 hal. Satu untuk pencegahan, dua untuk penanganan, tiga untuk pemulihan. Jadi, 3 hal ini yang sebenarnya dibutuhkan pemerintah. Nah, mulai dari pencegahan, apa saja, terus penanganan, penanganan dari day-to-day yang mereka lakukan, mereka butuh tools apa, nanti pemulihan pun seperti gimana. Nah, kayak gitu. Itu hal yang saya sebagai product manager harus menangkap sebenarnya kebutuhan pemerintah itu seperti apa dan kebutuhan market kita itu seperti apa di era COVID-19 ini, maksudnya di masa pandemi ini. Nah, lalu, sebagai product manager, apa yang bisa kita lakukan? Apakah ada yang harus kita ubah dari sisi day-to-day kita sebagai product manager? Nah, jika kita lihat, sebenarnya product manager itu, daily responsibility-nya itu dari sekian banyak, saya merumuskan cuma ada 4 hal yang harus kita improve di pandemi ini, gitu. Walaupun di luar pandemi juga harus tetap kita improve, tapi yang lebih harus kita perhatikan itu ada 4 hal ini. Jadi, dari 4 hal ini, saya ngebagi semuanya berdasarkan presentasi dan team coordination, itu dapat porsi yang lebih besar. Kenapa? Karena kita kan diwajibkan semuanya melakukan social distancing dan semua yang tidak dibolehkan oleh pemerintah untuk tetap bekerja atau tetap melakukan aktivitas kantor, itu diwajibkan untuk WFH. Jadi, team coordination ini yang kalau tidak terbiasa dengan remote working kayak WFH seperti ini, itu benar-benar akan sangat kesulitan di awal, gitu. Jadi, saya menempatkan 50% sendiri dari responsibility itu untuk team coordination. Sisanya, research and analysis, product strategy, and product requirement itu tetap harus kita jalankan. Oke, lalu apa sih sebenarnya yang berubah ketika pandemi ini dan apa yang harus kita perhatikan di masa pandemi ini ketika kita melakukan research and analysis untuk produk kita? Yang pertama, itu market behavior. Jadi, selama pandemi ini, behavior customer kita itu pasti sangat berubah yang mulanya nggak peduli dengan kesehatan, sekarang sangat-sangat peduli bahkan cuci tangan jadi kebiasaan rutin. Mungkin setelah pandemi pun cuci tangan menjadi hal yang lumrah, gitu. Jadi, wajib lah, gitu. Bukan hal yang dilupakan lagi, gitu. Customer kita berubah secara behavior, terus hubungannya apa, apakah mereka tetap pakai aplikasi kita, gitu. Kalau misalnya produknya sebuah aplikasi, gitu. Apakah produk kita masih bisa fit dengan kebutuhan mereka di masa pandemi ini, gitu. Jadi, kita melakukan research lagi. Apakah market kita tetap sama secara target market? Apakah behavior mereka tetap sama? Ataukah ada yang berubah? Kalau ada yang berubah, kita analyze lagi apa yang berubah dan apa yang bisa kita lakukan terhadap produk kita, gitu. Dan jangan lupa untuk, kita harus memprediksi apa sih sebenarnya yang akan berubah secara keseluruhan, gitu. Wah, ketika pandemi ini udah berlalu, gitu. Terus, yang kedua, diperhatikan juga customer feedback. Jadi, di masa pandemi ini, kita jangan lupakan customer kita yang pakai aplikasi kita saat ini. Kalau yang produknya aplikasi, kita jangan lupakan user-user, customer-customer yang sudah pakai produk kita. Jadi, kalau yang saya lakukan adalah saya selalu menyapa customer, terus bertanya lagi, sebenarnya apa sih sebenarnya yang mereka kesulitan saat ini, gitu. Apa yang, dan tentunya itu terkait dengan produk kita. Apa yang bisa kita bantu, gitu. Selanjutnya, setelah dapat dua hal itu, saya rasa udah cukup untuk bergerak lebih cepat lagi. Kita langsung validate ide-nya. Tentunya mulai dari market behavior dan customer feedback kita yang tadi kita dapatkan, kita define dulu customer problem-nya, terus kita define solusinya, baru kita lakukan ideas validation. Jadi, supaya bisa lebih cepat, kita deliver produk disuai dengan kebutuhan saat ini, seperti itu. Selanjutnya, di product strategy, juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Setelah kita melakukan research dan analysis tadi, kita bertanya lagi, apakah market sama customer kita ini harus di redefine, gitu. Karena contoh kalau misalnya kita bicara market, kalau saya share di sini, jadi kayak clue ini sebenarnya target marketnya itu B2B dan B2G. Hanya saja untuk target market kita di B2B, saat ini mereka juga mengalami hal yang kurang lebih sama lah yang dialami oleh orang-orang lain, gitu. Ibaratnya mereka juga mengalami kesusahan untuk growth, bahkan banyak melakukan efisiensi. Kalau kita tetap mempertahankan untuk menargetkan pasar kita itu di B2B, kita harus tanya lagi, pasar mana, market mana yang harus kita lebih deep dalami. Contoh, tidak semua B2B itu sebenarnya terkena dampak langsung pandemi ini, gitu. Misalnya kalau misalnya target market kita di building management, gitu. Building management otomatis dia terkena pandemi, kan? Terkena dampak pandemi ini. Nah, terus dari sisi market itu, kita pecah lagi menjadi beberapa segmen, kita teliti lagi segmen mana yang sebenarnya bisa kita target lebih jauh, gitu. Sebagai produk strategi kita. Terus ada features dan innovation. Nah, sebagai product manager, tugas utamanya kan sebenarnya kita bisa men-define sebuah fitur atau inovasi yang bisa kita berikan untuk customer kita. Sebelum masa pandemi ini, pasti kita sudah membuat perencanaan untuk fitur-fitur yang akan kita develop, untuk fitur-fitur yang akan kita kembangkan, atau inovasi baru yang bakal kita deliver ke customer kita. Nah, di sini kita lakukan pinjau ulang, lah. Pinjau ulang. Nah, dari development plan yang sudah kita buat, apa ya? Jadi, tadi kita sampai di features dan innovation. Jadi, sebagai product manager kan tugas utamanya itu adalah kita mengembangkan sebuah fitur, kalau produk kita itu produk digital, mengembangkan sebuah fitur dan inovasi yang kita akan berikan untuk customer kita, untuk customer kita. Nah, kita pinjau ulang lagi. Apakah fitur yang sudah kita rencanakan itu masih bisa juga digunakan di masa pandemi ini, dan setelah pandemi, apakah masih suitable atau tidak seperti itu? Nah, kalau misalnya jawabannya masih, kita rencanakan prioritasnya seperti apa. Terus, kalau misalnya jawabannya, wah, ada beberapa fitur ini kayak udah nggak, ini lagi, udah nggak relevan dengan situasi seperti ini. Nah, dari situ kita, dari yang data sebelumnya, kita mulai ideation lagi, dan validasi ide-ide yang tadi kita udah dapatkan sebelumnya, untuk menjadi sebuah fitur lagi. Nah, yang paling penting adalah di sini, di product development roadmap. Apakah roadmapnya masih sama? Itu harus ditanyakan, apakah roadmap kita itu masih sama sampai akhir tahun ini? Jadi, roadmap itu biasanya kan satu tahun, terus dipecah berdasarkan quarter, atau berdasarkan semester, kan? Ada beberapa yang seperti itu. Kalau dikul sendiri itu, roadmapnya dipecah berdasarkan quarter. Jadi, buat kita bisa dibilang lebih mudah untuk melakukan penyesuaian lah lebih. Setelahnya lebih agile, seperti itu. Ini yang harus ditanyakan, apakah roadmap kita masih sama, atau ada perubahan? Atau harus kita rubah? Dan ini harus disituisikan bersama dengan stakeholder, dan manajemen, gitu. Itu product strategy, sebagai product manager. Nah, kenapa saya mencantumkan product requirement? Walaupun sebenarnya sebagai product manager, product requirement ini sesuatu yang memang harus dibuat secara detail, secara ibaratnya, siapapun yang baca tuh udah ngerti lah maksudnya seperti apa. Tapi di sini saya mau suggest apa yang saya lakukan. Jadi, untuk menulis product requirement, minimal ada tiga hal yang harus terdapat di situ. Jadi, ada user story, terus ada wireframe, sama workflow-nya seperti apa. Kita menulis story seakan-akan kita menulis untuk orang yang nggak pernah tahu product kita seperti apa. Jadi, bayangkan, orang yang bakal baca story kita ini, sebelumnya nggak tahu produk kita tuh apa, terus fitur yang mau kita buat tuh kayak gimana sih. Nah, itu kita harus tulis sedetail mungkin, supaya dia tuh ngerti, oh, maksud dan tujuannya tuh seperti ini. Kayak gitu. Supaya, pada saat nanti masuk untuk ke development ya, ini tidak menjadi lagi bottleneck gitu. Ibaratnya, kalau udah development kan biasanya bulat-balik nih, hanya ini gimana sih maksudnya, ini gimana sih maksudnya. Sementara kan kita secara kerjaan nggak bisa langsung katak muka kan. Harus setting dulu, kalau sama pakai Zoom, harus setting Zoom meeting dulu, harus setting Google Hangout, kalau gitu. Seperti itu. Sementara, sebagai product manager ini, tidak halnya koordinasi dengan satu tim aja. Di waktu yang sama, kita bisa juga koordinasi dengan tim marketing, dengan tim UI UX designer, dengan tim sales, seperti itu. Jadi, di development, kita harus sediakan mereka produk-produknya, sangat jelas. Kalau bisa, kita udah serahkan juga wireframe yang sudah kita diskusikan sama tim UI UX designer gitu. yang paling penting ada workflow untuk fitur-fitur seperti apa. Ada bisnis prosesnya. Intinya sih, supaya mereka yang sebenarnya secara kerjaan, memang betul mereka tahu produk kita. Tapi mindset produk manager itu harus seperti ketika menulis product requirement, kita harus menulis seakan-akan mereka itu bukan tim kita. Kita harus siap, siapapun yang nanti bakal ngerjain produk kita gitu, bukan tim kita lagi. Di masa seperti ini, kita harus siap seperti itu. Jadi kayak, misalnya tim kamu terbiasa ngerjakan produk yang A, tiba-tiba karena ada sesuatu yang harus dikerjakan nanti mendeset, orangnya diganti dengan orang baru. Orang baru masuk. Untuk melakukan onboarding lebih cepat, kita harus menulis produk programnya lebih jelas. Supaya yang orang baru ini nggak ngerasa kesulitan gitu dalam mengerjakan dan memahaminya. Itu di product requirement harus diperjelas lagi. Yang terakhir dan yang paling penting di masa pandemi ini adalah team coordination. Jadi ini beberapa poin yang saya lakukan di masa pandemi ini bersama group. Jadi daily communication itu segala sesuatunya harus kita tanyakan. kalau misalnya ada request dari sales atau ada insight dari stakeholder kita, itu kita tanyakan gitu. Dibandingkan kita berasumsi, jadi kita tanyakan. Di sini kenapa biasanya request, kalau di clue itu biasanya ada request seperti itu karena market kita itu B2G dan B2B yang terkadang sebagai product manager pun kita membutuhkan feedback yang datang dari team sales yang memang bertemu langsung dengan customer. Selain memang kita kita melakukan customer research juga. Nah gitu. Terus, yang paling penting misalnya setiap stand up meeting atau apa, kita menanyakan keadaan team kita nih. Jadi mereka tuh sehat, seperti apa gitu kan. Kita harus game, jadi kita nggak nge-push tentang kerjaan aja. Jadi kita harus bertanya juga tentang kondisi kesehatan dia. terus untuk daily communication ini kita tentukan waktu fix. Misalnya, kalau misalnya kita menggunakan scrum, kebutuhan di crew memang pakai scrum sebagai metodologi terhadap jadi kita udah tentuin nih. Scrum itu kita start jam berapa, daily scrum. Daily stand up itu kita mulai jam berapa, selesai jam berapa. Supaya semuanya lebih teratur sih. dimaksudkan kita selesai jam berapa supaya temen-temen yang lain tuh nggak ngaret gitu, nggak ngegampangin kalau ntar masuk ke lat. Karena semuanya harus serba on time ya di sini tuh. Karena semuanya kita remote, jadi serba on time. Terus yang kedua, define clear sprint goals. Jadi sebelum sprint, kita define dulu goal sprint ini tuh apa. Dan make sure berkali-kali tim kita tuh ngerti apa yang mau kita deliver. Apa yang mau kita deliver di sprint ini. Nggak cuman dateng ikut sprint planning terus dikerjakan gitu. Ntar di tengah perjalanan dia nanya-nanya lagi gitu. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan sedetail apapun kita melakukan sprint, komunikasi nanya-nanya lagi tetap ada sih. Nah di sini tuh saya melakukan mini sprint. Kenapa? karena memang segala sesuatunya itu tidak pasti kan. Lebih tidak pasti dari sebelumnya. Kondisinya lebih tidak pasti dari sebelumnya. Contoh kayak kemarin tidak boleh apa kayak terminal nggak boleh buka misalnya. Tiba-tiba besok perjalanan ke daerah mana dibuka lagi. Itu kan sesuatu hal yang tidak pasti. Jadi supaya kita bisa respon lebih cepat, lebih relevan lagi untuk deliver value to customer-nya. Kita pakai mini sprint. Itu ibaratnya sebenarnya istilah yang dibuat untuk sprint yang ukurannya kecil lah. Biasanya sprint kita melakukan 10 hari, nah ini kita lakukan lebih kecil lagi 5 hari. Selanjutnya tuh yang tidak kelelukan kita melakukan one-on-one discussion dengan stakeholder kita. Nah, di clue sendiri, saya sebagai product manager ini langsung berdiskusi, bisa berdiskusi langsung sama CEO kita yang dia memang meluangkan waktu untuk seminggu satu kali untuk discuss tentang produk. Dia akan memberikan insight tentang bisnis yang mungkin dia dapatkan terus di-share ke kita sebagai product manager terus kita juga daily report weekly report ke CEO dan stakeholder lainnya supaya mereka juga aware apa yang sedang kita lakukan dan sesuai dengan ekspektasi bisnis. Kita jadi di track yang sama. Ini yang biasa kita lakukan walaupun tanpa pandemi itu define clear agenda for its meeting. Jadi kalau meeting biasanya datang kalau di yang offline gitu kita biasanya meeting terus datang sekakak sekikik dulu gitu nah di masa wifi ini mungkin sekakak sekikik kita kurangin dulu jadi bisa langsung ke agenda meetingnya supaya waktunya efektif karena sebagai product manager yang tadi sempat saya singgung juga di awal kita tidak koordinasi dengan satu tim aja jadi kita harus benar-benar ngatur waktu se-efficient mungkin untuk koordinasi seperti itu itu day-to-day sebagai product manager selanjutnya setelah kita lakukan itu sebenarnya ini studi kasus yang dilakukan oleh dulu jadi apa sih sebenarnya yang kita lakukan setelah melihat keadaan seperti ini jadi kita lihat problemnya terus lihat kebutuhannya coba kita solve dengan produk kita ini di development proses yang kita lakukan ini pakai startup methodology oleh Eric Chris dipopulerkan oleh Eric Chris jadi life cycle-nya itu build measure sama learn jadi kita buat dulu apa yang kita buat yang kita buat ini benar-benar minimum viable product artinya produk yang bisa dipakai walaupun itu secara feature secara fungsi bukan secara fungsi secara feature dan secara design segala macamnya itu benar-benar minimum lah yang penting produknya itu bisa nge-solve masalah yang dihadapi oleh customer atau bisa jadi MPV ini adalah alat untuk memvalidasi ide kita fitur yang mau kita develop jadi sebelum kita jauh-jauh development lebih dalam lagi kita bikin dulu versi MPV-nya versi MPV itu itu banyak macamnya kalau teman-teman pernah denger dulu kayak ada beberapa startup yang MPV-nya hanya pakai Google Phone ada lagi Dropbox yang MPV-nya bahkan cuma video aja jadi dia sebelum launch dia bikin MPV yang video yang menjelaskan kalau misalnya ada drive di cloud seperti apa itu Dropbox itu untuk ngukur kayak sebenarnya produk yang mau kita release atau kita launch ini adopsi market-nya itu ada untuk memvalidasi ide terus setelah kita build MPV-nya kita ukur nih matrix dan goals-nya tentu sebelum bikin MPV itu kita udah define goals-nya apa matrix-nya apa untuk goal kalau tercapai berarti secara ide hipotesis kita kan terbukti kalau sudah terbukti kita bisa lanjut ke fase development selanjutnya dari situ belajar dan itu jadi feedback terus kita ulangi lagi build itu the link startup metodologi itu seperti itu dan ini yang diterapkan di clue seperti itu ini ada beberapa contoh yang kita develop untuk respons di era di masa COVID-19 ini jadi kita bikin mapping untuk laporan warga yang berkaitan dengan COVID-19 jadi tujuannya adalah supaya BNPB bisa melakukan pencegahan seperti itu yang tadi saya bilang di awal jadi pemerintah itu punya masalah di tiga hal pencegahan penanganan dan pemulihan nah kita coba untuk solve untuk bantu pemerintah itu di masalah pencegahan dengan membuat reporting system yang spesifik untuk COVID-19 terus kita tampilkan di sebuah peta supaya si BNPB ini yang pakai yang pakai aplikasi kita supaya BNPB bisa tahu nih kita bisa melakukan pencegahan di daerah-daerah ini karena masih banyak kerumunan warga yang tidak melakukan social distancing ini contoh untuk salah satu solusi yang kita kasih untuk solve masalah itu pencegahan terus kita melakukan promo untuk validasi apakah produk kita ini benar atau enggak secara solusinya gitu nah ini saya mau share video yang salah satu video yang memang kita juga di dalamnya ada beberapa solusi kita dan juga sekaligus memvalidasi market kita terima kasih 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 oke mas Doni sudah segitu aja slide-nya ada tambahan belum di unmute mas mas oke dari saya sudah oke semoga terima kasih banyak mas ya oke kita coba lihat ya ada yang bertanya atau enggak dari chatbox mungkin dari saya sendiri ya tadi saya sempat lihat di slide-nya kalau dari sisi clue kan memperpendek sprint-nya yang tadinya 10 hari menjadi 5 hari ya nah itu bisa dikasih alasannya mas kenapa diperpendek sprint-nya dari yang normalnya oke jadi sebenarnya normalnya sprint kita itu biasanya 10 hari jadi dari mulai sprint planning sampai nanti sprint-nya itu kita ada waktu 10 hari terus pas diberlakukan untuk WFH ini kita saya memutuskan untuk melakukan mini sprint yang kita lakukan 5 hari tujuannya supaya koordinasinya itu tidak terlalu maksudnya supaya sprint goals-nya itu tidak terlalu melenceng karena intensitas kita untuk ngobrol untuk diskusi itu kan jadi lebih jarang apalagi si produk si developer-nya juga lebih jarang untuk melakukan diskusi sama product managernya atau sama peer-nya juga sama developer gitu ini saya majukan jadi 5 stream supaya event-event itu jadi bisa lebih cepat kita lakukan dan feedback-feedback yang datang itu bisa kita lebih cepat validasi atau dari si developer-nya bisa kita lebih cepat eksekusinya kayak gitu sebenarnya supaya respon kita tuh bisa lebih agile lah dibanding biasanya oke sangat membantu sekali sama ini sih sebenarnya pertanyaan dari saya juga ini kan kalau kita dari masa pandemi seperti ini kan sebenarnya ekonomi dari perusahaan sendiri kan menurun ya jadi untuk melakukan enhancement dari produk itu kan kita juga perlu measure benar-benar mana nih yang penting mana nih yang gak penting gitu jangan sampai kita melakukan enhancement tapi ternyata apa menggunakan apa budget dari perusahaan jadinya malah setelah pandeminya selesai udah gak kepake lagi nah itu kita cara measure-nya ini apakah benar enhancement ini worth it atau enggak itu dari mana ya mas ya jadi untuk melakukan measurement itu tadi kita bilang ada metrics yang mau kita ada goals yang mau kita capai setiap fiturnya jadi kalau misalnya tipenya ada features yang baru yang khusus kita launch di masa pandemi itu gitu misalnya ya nah ini kita measure dulu goals-nya itu apa sebenarnya matrix-nya itu apa terus ada juga secara development plan dan development roadmap itu kita bisa ngatur prioritasnya pakai namanya price framework rich kita ngukur rich rich-nya itu seperti apa sebenarnya untuk fitur yang kita mau buat ini apakah customer specific doang customer-nya ya gitu terus seberapa confidence kita untuk melakukan ini dan importnya seperti apa nah itu ada framework namanya rich itu biasanya kita menggunakan itu sih maksudnya terus kalau pertanyaannya apakah nanti setelah pandemi ini fitur ini masih bisa dipakai atau enggak nah makanya disitu pada saat melakukan riset dan analysis kita tinjau kembali sebenarnya fitur yang kita pakai ini benar-benar spesifik untuk mengalak menghadapi pandemi COVID-19 saja atau sebenarnya bisa kita melakukan generalisasi gitu fiturnya itu general tapi untuk sekarang kita buat spesifik gitu jadi seperti 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 kayak di clue di clue ini kan kita ada ada fitur untuk melaporkan aduan konten untuk melaporkan masalah-masalah sampah seperti itu nah ini kita buat jadi satu laporan baru namanya terkait dengan COVID-19 gitu itu secara development juga effortnya rendah tapi impactnya dipakai sama pemerintah jadi kita cari yang effortnya kecil tapi impactnya besar jadi lebih kita prioritaskan yang itu dulu ya mas ya ya betul mbak oke oke terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya ini kayaknya gak ada pertanyaan ya dari chatboxnya gak apa-apa ada mau disummarize mas mungkin untuk sesi kita hari ini sebelum saya lanjut ke slide berikutnya oke jadi sebenarnya dari product management itu yang bisa kita lakukan pada masa pandemi seperti ini hanya satu sebenarnya kita bisa merespon kebutuhan customer kita lebih cepat lagi nah bagaimana kita bisa melakukan respon yang lebih cepat yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan kita harus tetap melakukan semua hal itu kayak melakukan research dan analysis membuat product strateginya terus koordinasinya harus kita perhatikan lagi dan jangan lupa product requirement harus diperjelas lagi dan itu harusnya bisa membantu kita bisa merespon customer kebutuhan customer itu lebih cepat sehingga produk kita bisa diadopsi lebih cepat juga oleh customer kita dan tentunya menghasilkan revenue lebih cepat seperti itu jadi ibaratnya agility disini sangat-sangat berpengaruh merespon kebutuhan pasal itu dibutuhkan agility yang sangat oke terima kasih banyak di mas buat sharingnya buat insightnya sangat-sangat helpful banget bermanfaat semoga ya buat teman-teman juga yang lain yang mendengarkan webinar hari ini ini kita mau ini ya cerita sedikit kita sekarang dari go work ini banyak melakukan online activations dikarenakan kita sekarang sudah banyak work from home PSBB jadi kita sekarang lebih pushing towards the online activation ini kita banyak inviteful content yang kita sekarang ada disini kita tidak hanya webinar tapi juga ada IG live yang kita sudah lakukan selama ini ada dari yoga dari cooking dari ngobrol-ngobrol dengan HR ataupun dokter dan ini way of us untuk engaging dengan member kita dan juga rekan-rekan yang sekarang bergabung yang mau join event-event kita silakan untuk melihat profile profile kita di Instagram ada di go work community eh go work community atau at let's go work dan juga tidak hanya Instagram kita juga punya YouTube channel dan juga podcast go work co-working and office space ini juga bisa dilihat juga informasi dari go work dan juga event-events coming up lewat go work app bisa di download melalui Google store Google play store atau app store nah ini beberapa ads yang kita sedang jalankan sekarang dalam masa-masa PSBB work close from home when this is all over jadi ini semua kita mau coba bangun dalam dalam masa-masa pandemi ini jadi kita shifting sedikit untuk our ads-nya nah ini juga ada CSR program yang kita jalankan sekarang Mass on Jakarta di mana kita membagikan 10.000 masker untuk pegawai-pegawai yang saat PSBB atau saat pandemi ini masih diharuskan untuk beraktivitas di kantor jadi ini kita bantu kita bekerjasama dengan lokal brand dan juga lokal designer untuk CSR program kita ini nah ini untuk upcoming events-nya bisa di check out di www.gostripwork.com slash events kita ada events berikutnya yang sangat menarik ini digital marketing hacks for your business during quarantine with mana class dan juga ada learn how to maintain fitness and nutrition ini IG live bersama 20 fit dan juga banyak-banyak kelas lainnya yang kita bekerjasama dengan Glintz Expert Class oke sebelum aku tutup acara ini hari ini aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Klu dan juga Mas Muhammad Ramdoni sebagai narasumbernya semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang bergabung di hari ini dan juga apabila ada pertanyaan kepada Mas Ramdoni mungkin bisa langsung ya Mas bisa kontak ini dimana Mas ya boleh langsung ke linkin saya cari Muhammad Ramdoni oke boleh boleh langsung ke linkinnya Mas Ramdoni aja ya untuk recording kita hari ini untuk webinar hari ini akan kita kirimkan via email jadi jadi kalau ada yang miss mungkin bisa bisa di follow up di web recording kita oke untuk semuanya kayaknya aku wrap up aja caranya ya stay stay safe and stay healthy semuanya untuk yang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa di event-event co-work lainnya yang sangat menarik oke sampai jumpa bye guys terima kasih semuanya terima kasih